Menuntut Ilmu Ilmu adalah salah satu hal yang sangat ditekankan untuk dicari dalam agama Islam. Oleh karena itu, dianjurkan bagi kita semua untuk senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib bagi kita sebagai umat Muslim, sebab dengan ilmu, dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan diri kita. Selain itu, menuntut ilmu juga salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Ilmu tidak hanya didapat melalui pendidikan formal saja, tapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dengan ilmu, seorang Muslim akan menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat. Dan seorang Muslim akan memperoleh derajat yang tinggi dengan menuntut ilmu agama maupun ilmu dunia. Berikut ini beberapa sabda Nabi yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu. Pertama, Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Hadis riwayat Ibn Majah dari Anas radiyallahu anhu. Kedua, Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berzikir. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman surga itu? Beliau menjawab, yaitu halakah-halakah zikir atau majelis ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi Ketiga, Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim Terima kasih telah menonton!